Empat pelaku spesialis pencurian motor yang merupakan dua kelompok yang kerap melancarkan aksi kejahatannya dengan menyambangi sejumlah rumah yang dijadikan target di wilayah kota Benderlampung akhirnya diringkus polisi. Empat pelaku atas nama Bastian, Andi, Deddy Kurniawan yang merupakan warga Lamu Timur dan Sopian, warga Lampu Tengah diringkus di kediamannya masing-masing. Para pelaku dua kelompok ini diketahui kerap melancarkan aksinya pada siang dan malam hari. Dari penangkapan, polisi menemukan barang bukti berupa dua unit sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual. Berdasarkan hasil ini, kami dapat mengungkap kasus dua kelompok. Yang pertama, kelompok pemain subuh atau malam hari yang modusnya membongkar gembok pagar, kemudian mengambil sepeda motor yang dipakir. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok yang sering melakukan kejadian pada saat siang hari. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Terima kasih telah menonton!